Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, maju deh Tepuk semangat 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 Saya punya satu tepuk nih Tepuk baru Tepuk minum kopi Udah ada yang pernah Memainkan tepuk ini? Belum Nah, kalau Ustaz Apapong kan punya tepuk apa ya? Kawakola Nah, Nur punya tepuk minum kopi ini Mau minum kopi gak? Eh, gimana ya? Masa ya sebelum hari Mau dicoba tepukannya? Ini tepukannya Mau, kopinya mau Hehehe 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 Tepuk minum kopi Tepuk minum kopi Tepuk minum kopi mudah 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 Alhamdulillah Mbak Uli Semoga Oke Sudah diminum kopinya Sudah Bismillahirrahmanirrahim Inna Alhamdulillah Nuhadu wa nasta'imu wa nasta'firu wa n'audu billahi min shurri anafusina wa min salli'at a'amalina man yahdi'lahu fala mutilna lah wa man yudil fala hadihla lah ashahadu an la ilaha illallah wahdahulashariika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasoolu balla wa risale wa addal amana wa nasuhal ummah wa jahadu billahi haqqa wa jihadihi hatta atahul yaqin amma abduh yang terhormat dokter umah kogiskanadewi yang terhormat yang terhormat yang terhormat yang terhormat seluruh musyribah yang pengurus serta teman-temanku yang insya Allah masih cantik-cantik meskipun belum mandi ya udah mandi kemarin Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji serabiasa kita sanjumkan kepada Allah atas semua ni'mat dan semua karunia yang Allah telah anugerahkan kepada kita seandainya Allah cabut pengelihatan kita saat ini mungkin saat ini kita tidak bisa melihat Mbak Nur disini tidak bisa melihat pagi yang mungkin nanti cerah insya Allah mungkin kalau Allah cabut kaki kita mungkin kalau Allah cabut kenikmatan salah satunya adalah kita tidak berjalan maka mungkin saat ini kita tidak bisa menuju aula yang sangat spesial ini kemudian jika Allah cabut tangan kita maka mungkin megang Al-Quran saja gak bisa maka bersyukurlah setiap saat setiap waktu karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak seberuntung kita banyak mereka yang tidak bisa melihat tapi mereka berusaha untuk belajar Al-Quran jadi ada sebuah apa ya pengalaman dulu di Jogja saya pernah mengunjungi salah satu sekolah SLB dan disitu itu setingkat SD sampai SMA jadi kebetulan saya ditugaskan di sekolah yang anak-anaknya itu tidak bisa melihat dan setelah saya masuk ke ruang ke ruangan ke ruang kelasnya itu itu setingkat SD jadi anak-anaknya itu sedang menghafal Quran Surat Ananda dan gurunya pun tidak bisa melihat nah saat itu langsung tertampar kenapa selama ini saya tidak belajar Al-Quran tapi mereka orang-orang yang tidak bisa melihat belajar Al-Quran dengan sangat serius bayangkan teman-teman kalau lihat anak-anak yang tidak bisa melihat bahkan gurunya pun tidak bisa melihat tapi mereka sangat serius dan sangat ingin sekali hafal Surat Ananda dan disitu saya termotivasi bagaimana supaya bisa belajar Al-Quran karena Allah memberikan kenikmatan berupa kelihatan dan banyak sekali teman-teman yang punya kekurangan yang saya temui disitu ada yang tidak bisa mendengar ada yang punya kekurangan mental tapi Allah anugerahkan Allah mereka tuh bisa pintar batik kalau di Jogja kan khasnya batik ya jadi batiknya tuh cantik-cantik banget Masya Allah mereka yang punya kekurangan tidak bisa mendengar tidak bisa ngomong gitu ya bahasanya Tuna apa ya Tuna Rungunya nah itu tapi mereka tuh punya Allah kasih kelebihan lain yaitu bisa bisa batik bisa gambar bagus dengan Masya Allah makanya teman-teman Allah kasih kenikmatan yang luar biasa saat ini teman-teman dihadapkan dengan Al-Quran maka kita sama-sama bersenangat untuk mencari keriwatan Allah ya meskipun kadang terasa sulit ya teman-teman kok satu hari susah berhormat Allah apalagi saya kadang futur sering membuat futur makanya saya mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman sekalian bahwa ketika Allah masih memberikan kesempatan merupakan imatan bersama Al-Quran mari bareng-bareng berjuang untuk memperjuangkan Al-Quran dan kita manfaatkan agar senantiasa istiqomah bersama Al-Quran amin amin ya Allah amin kemudian selamat salam 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 amin 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 ya Rabbana amin teman-temanku yang insyaallah dirahmati Allah pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan saya ingin menyampaikan kultur dengan tema dengan tema dengan tema emak-emak emak-emak ya disini ada yang mau jadi calon bapak-bapak calon emak-emak kan ya ya meskipun saya juga belum jadi emak-emak tapi setidaknya kita belajar bareng-bareng supaya jadi emak-emak yang baik jadi ibu-ibu yang baik insyaallah amin 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 para calon istri soliha yang dirahmati Allah amin amin kadang kalau kita bahas istri itu sensitif banget ya yang mau diapain padahal biasa aja kali ya amin atau bahas apa ya Mbak Rato dulu pas SMA itu ya ke toko buku terus beli buku tentang nikah tapi itu sensitif banget ibu-ibu pengen nikah ya beli buku nikah astagfirullah ya orang kaya kue gak kaya gitu ilmu kan bisa kita dapat dari manapun ya emaknya kalau buku nikah isinya macam-macam gak alih buku nikah isinya juga ada dalil-dalilnya gitu coba dibaca gitu jadi liat covernya aja itu temen-temen udah sensitif temennya udah sensitif astagfirullahaladzim bacanya buku kaya gitu kaya beli apa gitu ya kaya mau baca apa gitu ya jadi disarkanya yang gitu-gituan gitu astagfirullahaladzim padahal ilmu yang seperti itu sangat penting untuk kita pelajari yang mungkin disini masih ada yang adik-adik gitu ya tapi gak apa-apa belajar sejak dini nah jadi temen-temen yang insyaallah nanti akan menjadi seorang ibu insyaallah amin mau berapa mau banyak apa sedikit mau banyak apa coba jadi menjadi seorang ibu itu sangat vital ya sangat vital bagi sangat vital bagi apa bagi umat karena tanpa kehadiran ibu generasi-generasi selanjutnya tidak akan ada betul 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 dan jadi ibu itu sangat penting perannya bagi umat karena apa karena seorang ibu itu peranannya luar biasa untuk mencetak generasi-generasi yang mulia jadi materi ini saya terinspirasi dari Ustad yang tadi malu Ustad Siam ya namanya Khoir Muntakin Masyaallah karena beliau kan menceritakan bagaimana beliau dididik oleh ibunya membaca Al-Quran seperti itu ya sampai sangat membekas gitu nah jadi saya tadi malu itu sebenarnya masih bingung mau nyampein apa ya gitu tapi berkat beliau saya jadi terinspirasi umum Mungkin bisa jadi Gak jelasin Dari situ Mbak Nor pengen Jadi Mbak Nor beli Satu sebuah buku Judulnya itu Ibu Bunda Para Ulama Jadi cantik Judulnya Ibu Bunda Para Ulama Jadi promoknya itu Jangan lihat bagaimana Besarnya Imam Syafi'i Jangan lihat bagaimana cerdasnya Anas bin Balik Tapi lihatlah bagaimana Ibunya mendidih Jadi mereka-mereka itu Ulama-ulama yang besar Tidak lupas dari sosok seorang ibu Benar sekali Apa yang disampaikan Ustadz Hoi Runutakin tadi malam Mungkin Kalau bukan atas berkat donongan Dan motivasi dari ibunya Ustadz yang tadi melunis itu mungkin Sekarang jadi ketanin mungkin Atau bisa jadi 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 guli bisa jadi Tapi karena motivasi dari ibunya Beliau bersemangat dan mendawarkan Al-Quran Ya Nah mungkin teman-teman disini juga banyak yang terinspirasi dari ibu Bagaimana ibu memotivasi untuk memahatkan Al-Quran Mendukung Ya nak Berangkatlah belajar Al-Quran Ibu bisa mendoakan Semoga Lancat Semoga Allah memberi Semangat Semoga Allah memiliki kesabaran dan kekuatan Pasti kalau telepon kan udah gak sabar ya Hari akhir adalah hari yang ditunggu-tunggu untuk Menelepon orang tua Dulu Mbak Nam Kalau telepon tuh Mbak Nam kan berantau juga dulu Jadi kalau telepon tuh paling sebulan sekali Itu juga minta uang Itu juga minta uang Kalau sakunya habis Paling telepon Cuma minta uang Tapi sekarang Al-Quran Al-Quran Mungkin karena Al-Quran juga Jadi kalau setiap telepon Mau selesai telepon tuh Ibu minta doanya ya Semoga hafalannya lancar Disini semangat terus Berkah gitu Terus Minta maaf ya Nguan gak putin ya bu ya Minta maaf ya bu ya Sama bapak sama adik sama keluarga Tolong disampaikan Barangkali Lu disini hafalannya gak lancar Karena gak minta maaf sama ibu bapak Jadi Sebuah pembergahan juga Nur ada disini Bapak deh Jadi sebuah pembergahan Jadinya gak gengsi lagi Buat minta maaf sama orang tua Paling minta maaf dulu Mau lebaran juga biasa aja gitu Gak ada feelnya gitu Biasa aja hampa minta maaf gitu Ya gak teman-teman Mungkin ada teman-teman yang rasa Sama kaya Nur ya Jadi sekarang tuh Kalau minta maaf tuh Sama orang tua Kayak sudah menjadi sebuah kebutuhan gitu Jadi kalau telepon Belum minta doa Sama belum minta maaf tuh Kayak kurang ya Kayak nyesel banget Habis telepon tuh Kenapa gak minta maaf dulu Sama orang tua gitu Kayak nyesel banget Tapi Alhamdulillah Sekarang Allah kasih kenilmatan Untuk tidak gengsi Meminta doa Dan meminta maaf kepada orang tua Jadi teman-teman Jadi teman-teman Beruntunglah kita yang Allah kasih pintu yang sangat lebar Dalam menuju kebaikan Karena di luar sana Banyak teman-teman kita yang Masih tertutup pintunya Menuju kebaikan Maka Bersyukurlah selalu Semangat selalu Dan banggakan kedua orang tua kita Mudah-mudahan kita bisa menjadi Anak yang solihah Yang bisa Memberikan pahala yang Dia akan putus kepada orang tua Amin Oke lanjut ya Jadi Buku Ibunda para ulama itu Nanti yang mau injem Gak apa-apa Ini bukunya Berbawah Ngecup semua ya Dan jadi Salah satu kisahnya adalah Ibunda Anas Bin Anas Bin Mali Siapa Ibunda Anas Bin Mali Kata yang tahu Jangan istrinya Pak I Mali Siapa Ibundanya Anas Bin Mali Umu Umu siapa Umu Su Umu Su Ulu Masyawati Biaran anak bunda ya Jadi Ibunda Anas Bin Mali Itu namanya Umu Umu Su Nah Anas Bin Mali Itu adalah Salah satu sahabat Nabi Yang paling banyak Meriwayatkan hadis Jadi Masya Allah ya Nah Bisa disebut juga Bisa disebut juga Anas Bin Mali Itu sebagai Asistennya Rasulullah Nah Jadi itu Ada ceritanya Kenapa Ibarannya itu Anas Bin Mali Itu selalu ikut Rasulullah Rasulullah Jadi Umu Su Umu Su Hadis Dari situ terlihat ya Bagaimana seorang ibu Istilahnya memiliki keteguhan gitu Mungkin kalau Bukan Siapa coba ibu yang tinggal Memberikan anaknya kepada orang lain ya Gak ada yang terlihat Kecuali ibu-ibu kejam yang membuang anaknya Nah Umu Su Ini Menghadiahkan anaknya kepada Rasulullah Coba bayangkan Ibu mana yang tinggal menghadiahkan anaknya kepada Rasulullah Kepada orang lain Karenanya teman-teman Dari sini kita belajar bahwa Ibu yang Berprinsip Ibu yang penuh Dengan keteguhan Bisa merelakan anaknya untuk Ibaratnya Dilangkahkan kepada Arah yang Baik Jadi Anas bin Malik Belajar dengan Rasulullah Apa yang Rasulullah Apa yang Rasulullah Lakukan Apa yang Rasulullah Katakan Anas bin Malik Menyeramnya dengan baik Sehingga dapat Meriwayatkan hadis Sangat bah Sangat banyak Kemudian ada lagi Cerita Urwah bin Zubair Siapa teman-teman Zubair Ibunya siapa Ada yang tahu Siapa Ada yang tahu Anaknya Putrinya Abu Bakar Namanya siapa teman-teman Namanya Asma Jadi Urwah bin Zubair adalah Puterannya dari Asma Berarti cucunya Abu Bakar Abu Bakar Ini adalah Salah satu Tabi'imnya Jadi Urwah bin Zubair itu Tidak Tidak Orang menangis Siapa Bahasanya Astagfirullah Tidak Tidak Berjumpa dengan Rasulullah Tidak Orang menangis Apa sih Astagfirullah Tidak menangis Pokoknya lah ya Tidak menjumpai Rasulullah Karena Karena Kakaknya yang Menjumpai Rasulullah Jadi Beliau itu Salah satu Pemimpin di Madinah Dia sangat cerdas Sangat dermawan Jadi Suatu ketika itu Urwah bin Zubair itu Sakit Sakit Kanker kulit Dan jadi Ini Satu Sengkaki Sampai paha Sampai getis Eh Sampai paha Sampai paha Jadi Kena kanker kulit Kemudian Pada saat Mau di Apa Di amputasi Itu sama Tabib Urwah bin Zubair itu Kalau Apa Disuruh minum Homer Untuk Pernah dengar ceritanya Disuruh Meminum Homer Untuk Agar Tidak sakit Saat di Amputasi Tapi Urwah bin Zubair Tidak mau Minum Homer Karena Apa Maksudnya Tidak mau Menghilangkan Rasa sakit Karena Rasa sakit Itu Sebagai Salah satu Tanda syukurnya Dia kepada Allah Kalau Rasa sakit Yang dihilangkan Aku Bukan Termasuk Hamba-hamba Yang bersyukur Kepada Allah Biarkan Rasa sakit Ini Menjadi Salah satu Bentuk Syukurnya Dia Kepada Allah Jadi Masya Allah Bayangkan Teman-teman Dioperasi Tidak dibius Tidak dibius Dulu Gimana rasanya Masya Allah Urwah bin Zubair itu Dioperasikan Akhirnya Diamputasi Itu lah Tapi Beliau Bilang Tabibnya Bilang Kamu serius Tidak mau Dibius Serius Dong Biarkan Biarkan Selama Operasi Itu Saya Akan Pendidikan Sholat Biarkan Aku Hushuk Dengan Sholatku Maka Aku Yakin Yakin Allah Akan Menghilangkan Rasa sakit Jadi Ketika Dioperasi Itu Urwah bin Zubair itu Khusuk Sekali Sholat Sehingga Dia tidak Merasakan Sakit Terus Setelah Solesai Operasi Itu Apa ya Namanya Istilahnya Itu Bekas Operasi Itu Dijutup Lukanya Dengan Besi Yang Panas Dengan Minyak Zaitun Dan Yang Dididihkan Jadi Disiramkan Ke Bekas Operasi Untuk Menutup Luka Bayangkan Dan Saat Itu Juga Urwah Bin Zubair Pingsan Mungkin Saking Sakit Tapi Beliau Tidak Merasakan Sakit Tapi Otomatis Pingsan Mungkin Karena Sakit Sakitnya Kalau Tidak Bibius Nah Disitulah Kita Belajar Juga Bagaimana Beliau Memiliki Sifat Yang Sabar Ikhlas Kemudian Menjadi Pemimpin Yang Baik Ilmunya Luas Karena Apa Karena Ibunya Juga Masya Allah Luar Biasa Asma Itu Dijuluki Dengan Apa Pemilik Dua ikat Ping Karena Dulu Saat Saat apa Teman-teman Saat apa Mbak Fatma Saat apa Terus Ada yang tahu Menurut tadi Anak Asma itu Saking Dermawannya Membantu Rasulullah Kemudian Kenapa Dijuluki Pemilik Dua ikat pinggang Jadi Asma Asma Menyobet Ikat pinggang Menjadi Dua Untuk Mengikat Bengkal Makanan Saat Memantan Saat Membantu Perang Kenapa Asma Dijuluki Pemilik Dua ikat pinggang Seperti itu Jadi Ibundanya Sudah Istimewa Luar biasa Bagaimana Anaknya Dan Masih Banyak Pisah Lain Tentang Para Sahabat Dan Ulama Ulama Yang Hebat Karena Peran Ibunya Jadi Teman-teman Mari kita Sama-sama Apa ya Berusaha Untuk Memantaskan Diri Bukan untuk Jadi Bukan untuk Itu ya Memantaskan Diri Bukan untuk Ya Salah satunya itu Tapi yang paling utama Bagaimana kita Memantaskan Diri Untuk Jadi Sosok Ibu Yang baik Bagi Anak-anak kita Siapa Siapa Di sini Yang Belum nikah Aja Sudah Kamen Sama Anaknya Gitu Belum Nikah Sudah Kamen Sama Anaknya Padahal Belum Punya Anak Pertanya Kadang Jujur Kadang Anakku Gimana Maksudnya Calon Anakku Nanti Memang Hayalnya Itu bukan Itu Jadi Hayalnya Gimana Kalau Ntar Jadi Ibu Terus Anakku Sekarang Latih Apa Gitu Mudah Mudah Allah Karuniyakan Kita Keturunan Yang Sali Dan Sali Jadi Sudah Berkhayal Dulu Nanti Kalau punya Anak Dimana Anakku Sekarang Lagi Dimana Apakah Masih Di Langit Di Sali Gimana 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 Jadi Teman Teman Mari Sama Sama Bareng Memataskan Diri Untuk Jadi Ibu Yang Baik Untuk Jadi Istri Yang Baik Mudah Mudahan Allah Kuatkan Kita Untuk Menjadi Orang Orang Yang Senantiasa Istiqomah Dalam Kebaikan Karena InsyaAllah Orang-orang Istiqomah Dalam Kebaikan Tidak Akan Merugi Jadi Teman-teman Karena Sekarang Belajar Al-Quran Mari Kita Semangat Perdalam Apa Yang Ingin Kita Capai Karena Kita Sudah Memulai Maka Mari Kita Sama-sama Kita Akhiri InsyaAllah Teman-teman Semua Istiqomah Bersama Al-Quran Dan InsyaAllah Semuanya Hatam 37 Saling Menurutkan Kebaikan Dan Tentunya Terus Belajar Karena Orang Yang Terus Belajar InsyaAllah Akan Memiliki Permahaman Yang Luas Jadi Nanti Kalau Majarin Anaknya Gak Bingung Ditanyai Satu Kali Satu Gak Tahu Aduh Malu Jadi Teman-teman Nanti Ketika Punya Keturunan Punya Anak Itu Katanya Banyak Katanya itu Anak kecil Banyak Tanya Jadi Mulai Sekarang Persiapkan Jawaban-jawaban Terbaik Untuk Menjawab pertanyaan Pertanyaan Anak kita Iya Gitu ya Mudah-mudahan Kultum yang Tidak jelas Ini Bisa Bermanfaat Untuk Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Sekalian Semoga Allah Mudahkan Dalam Langkah Dalam Kebaikan Dalam Istiqamah Bersama Al-Quran Insya Allah Gak usah Bimbang Gak usah Ragum Insya Allah Nanti Dapat Suami yang Solid Amin 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 Sekian dari saya Mohon maaf Bila banyak Salah Tentunya Banyak Salah Karena saya Dalam manusia Biasa Dan kebenaran Saya Tanya dari Allah Saya tutup Dengan doakan Farah Turmajilis Marilah Kita tutup Kultum hari ini Dengan doakan Farah Turmajilis Subhanak Allah Bawa Bih Yaitu Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Astagfirullah Adi Astagfirullah Adi Astagfirullah Adi Bila Tafiq Mahidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam